Sementara itu bagi pemudik yang melintas di jalan tol fungsional Solo, Jogja saat arus mudik lebaran 2024, diimbau untuk mewaspadai kondisi jalan terutama dari exit tol Karang Anom hingga exit tol Ngawen. Kewaspadaan ini diperlukan karena pengendara harus berpindah lajur ketika melintasi tol fungsional tersebut. Secara umum, jalan tol fungsional Solo, Jogja saat arus mudik lebaran 2024 Ruas Klaten sudah bisa dilalui. Namun Kapol Resklaten AKBP Warsono mengaku, pihaknya telah mendeteksi dua lokasi yang membuat pengendara harus berpindah lajur. Hal ini karena terdapat bagian pengerjaan ruas jalan bebas hambatan itu yang belum selesai pengecoran. Karena itu, kepolisian akan menempatkan petugas pada ruas yang mengharuskan pengendara berjalan zigzag guna memberikan tanda untuk mengurangi laju kendaraannya. Lokasi zigzag yang dimaksud, yakni perpindahan dari lajur kanan ke kiri maupun sebaliknya menyesuaikan jalan yang sudah dicor dan siap untuk dilintasi. Karena itu, pengendara diminta melaju dengan kecepatan maksimal 40 km per jam. Di sisi lain, polisi meminta pengendara yang melintasi jalan tol Jogja Solo untuk mewaspadai eksit tol Ngawen. Sebab eksit tol Ngawen berupa jalan turunan yang cukup curam. Polres Klaten akan menempatkan petugas di akses keluar tol yang terhubung dengan ruas jalan provinsi tersebut, yakni jalan Klaten Jatinom. Sementara itu, staf pengendali proyek PT Jasa Marga Jogja Solo, Sayyid Muhammad mengimbau, agar pengendara yang melintas di ruas tol fungsional memperhatikan rambu-rambu lalu lintas dan tidak berhenti di jalan tol fungsional Solo, Jogja. Hal ini karena jalan bebas hambatan itu tidak ada res area. Mengingat setelah arus mudik dan balik lebaran untuk jalur fungsional ditutup kembali. Demikian Herdian Giri dan Tri Hartanto, TVRI Yogyakarta melaporkan dari Klaten, Jawa Tengah.